Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini. Di siang hari ini saya akan mencoba atau mengganti lampu Honda Pario yang 110 karbu. Ini karena lampunya mati di sebelah. Di sini saya akan coba hidupin dulu. Nah, di sini bisa dilihat lampu yang di sebelah kanan itu dia sudah mati. Yang dulu saya ganti menggunakan LED yang merah IOTO. Ini lampunya ini juga bertahan cukup lama, sekitar 2-3 tahunan. Nah, sekarang salah satunya itu sudah mati. Di sini saya akan mengganti nanti sementara dengan bohlam yang biasa. Bagaimana caranya? Kita sambung video untuk berikutnya. Nah, untuk membukanya koper depan, ini ada beberapa baut yang perlu dibuka di bagian belakang. Kemudian kita juga perlu membuka untuk dudukan plat nomor. Dan ada beberapa baut yang di belakang rodanya juga. Tinggal ditarik saja, batuknya dia akan terlepas. Kemudian buka 3 soket untuk lampu utama dan lampu setnya. Kemudian karet penutup tinggal dibuka saja seperti ini, tinggal ditarik ke belakang. Di sini kalau sumpah minyak keras, kita bisa menggunakan lamp biar tangan atau jari kita tidak sakit untuk membuka buah lampnya itu. Tinggal didorong dan diputar ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam, maka dia akan terlepas. Nah, ini dia boh lamp ayoto yang dulu saya pasang. Ini lumayan awet juga menggunakan buah lamp ini, sudah kira-kira 2-3 tahunan saya pakai, baru ada yang mati sebelah. Di sini nanti saya akan ganti untuk dua-duanya menggunakan buah lamp yang biasa untuk sementara. Nah, ini dia boh lamp yang dulu yang saya ganti menggunakan LED, sekarang saya pasang lagi. Di sini untuk cara pasangnya jangan kita menyentuh untuk bagian kacanya itu, usahakan kita pegang bagian belakangnya seperti ini. Nah, untuk cara pemasangannya, nanti tinggal mengikuti ada tonjolan yang ada di bodi lampunya itu. Kita masukkan sesuai lubang yang ada di rumah hidelamnya. Nah, di sana di bagian atasnya itu ada tonjolan di bodi lampunya. Langsung kita masukkan saja seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang untuk bagian kabelnya di belakang seperti ini. Tinggal didorong dan putar ke arah jarum jam atau ke arah kanan untuk soketnya itu. Maka dia otomatis akan mengunci. Dan jangan lupa juga pasang untuk covernya, cover karetnya itu, karena itu sangat riskan sekali kalau terbuka. Kalau supamanya kena hujan atau kemasukan air untuk mencegah konsulating. Dan lakukan hal yang sama pada lampu di sebelah kiri. Tonjolannya itu menghadap ke atas dia. Nah, di sini bisa lihat tonjolannya itu di bagian bodi lampunya. Tinggal dimasukkan saja sesuai dengan lubangnya. Tinggal didorong dan diputar ke arah kanan. Maka dia akan mengunci. Dan pasang juga cover karetnya agar air tidak masuk. Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini. Nanti tinggal dirakit saja ke motornya. Mari kita lanjutkan untuk merakit. Nah, di sini tinggal pasang dulu soket lampu utamanya. Sebelum dipasang, saya akan coba dulu di sini untuk mengetes apakah lampu utamanya itu atau headlampnya sudah berfungsi. Sebelum nanti caper atau batuk depannya dipasang. Nah, di sini bisa dilihat lampu utamanya dan lampu senja juga sudah hidup. Jarak jauh dan jarak dekat. Sudah normal dia seperti ini. Dan selanjutnya, kita tinggal merangkai kembali kabelnya itu. Dan pasang batuk lampunya dan juga baut-bautnya semua. Dan hasilnya seperti ini. Lampunya sudah hidup untuk kanan dan kiri. Ini saya menggunakan bohlam yang biasa. Yang dulu saya ganti dengan menggunakan LED IOTO. Untuk sementara, saya pakai ini saja dulu. Di sini lampu jarak jauh, lampu senja. Juga sudah normal hidupnya. Ini sangat gampang sekali untuk menggantinya. Kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah, saya tes juga untuk senjanya. Di sini kanan dan kiri juga sudah hidup. Normal. Untuk lampu asarnya juga masih berfungsi. Caranya cukup simpel untuk kita menggantinya di rumah. Seandainya kita sudah punya stok untuk lampunya. Baik, sedikit. Itu saja tutorial untuk cara penggantian bohlam pada headlamp Honda Pario 110 karbu. Yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Jangan lupa subscribe channel saya. Ada orang yang like, share, dan komen. Semoga video-video saya selalu bisa bermanfaat. Selalu bisa menginspirasi. Salam dari Bali.